Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat youtube? Ketemu lagi dengan gue Imam Di video kali ini gue pengen sharing ke kalian semuanya Tentang sebuah PC rakitan Yang ada di belakang gue ini Keliatan gak? PC rakitan gue ini menghabiskan budget Sekitar 6-7 jutaan Tapi perlu diingat ya 6-7 jutaan itu hanya PC nya saja Tidak termasuk aksesoris lainnya Seperti mouse, monitor, maupun keyboard Ataupun yang lainnya PC yang gue rakit ini tentunya sudah cukup banget Untuk menemani aktivitas gue sehari-hari Baik itu untuk editing, sedikit gaming Maupun komputasi sehari-hari PC yang gue rakit ini tentunya juga memiliki Opsi upgrade yang cukup luas Untuk kedepan nantinya ketika gue mempunyai budget lagi Untuk membeli spare part yang lebih tinggi lagi Penasaran gak dengan spare part apa saja Yang gue pasang di dalam PC gue kali ini? Tonton terus video ini Sampai habis Sebelum gue masuk ke pembahasan spare part apa saja Yang gue pasang di dalam PC gue kali ini Gue pengen sedikit flashback Bahwa dulu sebelum merakit PC ini Gue pake Macbook MD101 Sebenernya Macbook itu sudah cukup ya Karena waktu itu gue sudah upgrade Dari segi SSD maupun RAM nya Akan tetapi karena memang Macbook yang gue pake itu sudah cukup tua Umurnya jadi rusak Macbooknya Jadi gue putuskan untuk merakit PC ini Dengan budget yang tentunya gak jauh-jauh Dengan harga Macbook yang gue punya saat itu Oke kita masuk ke dalam spare part Apa saja yang gue pake di dalam PC rakitan gue kali ini Yang pertama adalah motherboard Motherboard gue pake keluaran dari Asrock B460M Pro 4 Dengan harga sekitar 2 jutaan ya Nanti akan gue tulis disini mungkin ya Detailnya berapa 2 juta berapa Motherboard ini sudah memiliki port yang komplit Bahkan motherboard ini sudah memiliki port USB Type-C Motherboard ini juga sudah memiliki heatsink Yang mana biasanya hanya ada di motherboard-motherboard Yang harganya cukup mahal Motherboard ini juga sudah memiliki slot NVMe Yang mana ini menjadi hal yang penting untuk saat ini Karena untuk sistem kita membutuhkan penyimpanan yang cepat tentunya Lalu yang gak kalah penting Motherboard ini sudah memiliki 4 slot RAM Yang mana itu bisa diisi semuanya Jadi gue bisa memiliki opsi upgrade yang lebih banyak Untuk kedepannya nanti jika gue memiliki budget lebih Gue akan beli RAM lagi untuk menambah performa dari komputer rakitan gue ini Nah part yang kedua adalah CPU CPU gue disini pake Intel Core i3 Generasi 10 refresh yaitu 10-10-5F CPU ini gue beli yang versi 3 ya Harganya 1 jutaan Nanti akan gue tulis disini juga 1 juta berapa untuk detailnya CPU ini memiliki 4 core dan juga 8 thread Yang mana ini tuh cukup banget ya untuk workflow gue Yang mana editingnya tuh masih simple-simple aja lah ya Bukan editing yang berat-berat gitu ya CPU ini juga cukup kencang ya Karena memiliki base clock di 3,7 GHz Sampai dengan boost Boostnya itu di 4,4 GHz CPU ini juga menurut gue sangat worth it untuk dibeli Karena dengan harga hanya 1 jutaan Kita sudah bisa merasakan performa yang maksimal Bahkan gue pernah nonton waktu itu di Youtube CPU ini dites kecepatannya Dengan generasi 1 di bawahnya Yaitu Intel Core i5 Generasi 9 ya kalau nggak salah Itu menurut hasil tes tersebut CPU ini sedikit lebih kencang Daripada CPU Core i5 yang terdahulunya Dan menurut gue dengan performa yang seperti itu Dengan harga yang lebih murah Ya pastinya gue akan memilih CPU ini Dan menurut gue Kalau misalkan kalian pengen rakit PC Pastikan untuk membeli CPU Dengan generasi yang last testnya ya Paling terakhir gitu Karena ketika kalian membeli CPU Dengan generasi yang terakhir Kalian akan mendapatkan performa Yang lebih tinggi Daripada generasi sebelumnya Nah kita masuk ke dalam part yang ketiga Part yang ketiga ini adalah RAM RAM disini gue pakai keluaran dari Vigen Vigen Tsunami 16GB ya 2 keping 8 plus 8 Speednya sih belum tinggi ya Cuma 2666MHz RAM ini gue beli dengan harga 1 jutaan juga ya Untuk detailnya nanti akan gue tulis disini 1 juta sekian lah ya Meskipun RAM ini hanya memiliki Kecepatan 2666MHz Tapi RAM ini cukup kuat ya Untuk di OC Sampai 3000-an ke atas Jadi kenapa gue membeli RAM ini Yang pertama adalah Gue gak suka yang Kelap-kelip Kelap-kelip RGB gitu Gue gak suka Gue suka yang simple aja Dan memang gue memilih RAM dengan Basic yang warna hitam Jadi gue beli Vigen Tsunami ini Dan waktu itu juga gue pernah nonton Di video Youtubenya Jagat OC Ya RAM ini pernah ditest Dengan Speed yang di atas 3000 ya 3600 Kalau gak salah ya Itu dan itu Masih kuat Tapi pengetesan itu Dengan Motherboard yang Versi OC tentunya ya Jadi Z-series gitu Jadi ya paling gak Dengan menonton video itu Gue jadi yakin Bahwa RAM ini memiliki Durabilitas yang Cukup mumpuni Untuk digeber secara maksimal Lalu kita masuk Kedalam part yang keempat Yaitu Power Supply Disini Power Supply Sebenernya adalah Part yang Penting banget ya Karena Power Supply ini Akan menyuplai Energi Ke semua part-part Yang ada di PC rakitan gue Tapi ya karena Budget gue waktu itu Mepet Akhirnya gue beli Merek Antec VP 500W Power Supply ini Menurut gue juga Sudah cukup lumayan Ya performanya Karena waktu itu Gue lihat Review-reviewnya ya Dari marketplace Yang gue Tempat gue beli Waktu itu Itu cukup positif Dan pembeliannya pun Cukup banyak Meskipun ya Gue baru mendengar Merk ini ya Karena memang Gue awam Di rakitan-rakitan PC seperti ini Tapi dengan Banyaknya review Yang ada di Marketplace tersebut Gue jadi yakin Ya untuk beli Power Supply ini Power Supply ini Gue beli dengan harga Sekitar 500-600 ribuan Gitu ya Ntar akan gue tulis Juga disini Untuk telnya Berapa Dan Menurut gue Gue cukup puas ya Dengan Power Supply ini Karena Power Supply ini Juga sudah memakai Kabel yang flat Meskipun Nggak bisa dilepas Tapi kabel yang dipakai Sudah flat Dan berwarna Full hitam Sampai soket-soketnya Pun warna hitam Sehingga Ya cocok lah ya Untuk Rakitan PC Yang gue pengen rakit Dengan tema Yang serba hitam Oke Kita lanjut ke Part yang kelima Part yang kelima Adalah penyimpanan Jadi penyimpanan Untuk C ini Gue pake Merek Transcend Transcend 256GB Gue disini pake SSD NVMe Kenapa gue pake SSD NVMe Karena memang Kebetulan Di motherboardnya Ini Sudah mendukung SSD NVMe Bahkan disini Gue menemukan Bahwa motherboard ini Punya 2 slot NVMe Dan gue pake Satu ya Ukuran 256 Dengan speed Read dan Writenya itu Sekitar 1GB Nah yang perlu diingat Saat membeli SSD NVMe Adalah kalian harus Lihat dulu Untuk Read dan Writenya Itu berapa Karena memang Banyak banget Yang sekarang itu Jual SSD Dengan merk gaming Khususnya Dan itu Untuk Read dan Writenya itu Nggak seimbang Jadi yang dia highlight Biasanya cuma Readnya doang Gede Tapi ternyata Writenya kecil Dan ketika Kebutuhannya untuk Editing Menurut gue Kalian harus memilih SSD dengan Read dan Writ yang Minimal 1 Gbps Sudah cukup Untuk performa Yang lebih baik Oke Part ke 6 Yang gue pake disini Adalah Hardisk Tentunya Meskipun gue Sudah pake NVMe Untuk sistem Tentunya gue juga Membutuhkan Hardisk Untuk menyimpan Data-data Yang nantinya Akan gue Pake Dan disini Hardisk gue pake Keluaran dari WD WD Blue 1TB Dengan kecepatan Kecepatan Putaran disitu Di 7200 Jadi itu Sudah cukup Kenceng Yang gue rasakan Kecepatannya Gak jauh-jauh Beda Dengan kecepatan SSD yang 2,5 inch Itu Dan Gue cukup puas Dengan performa Dari WD Karena memang WD itu Stabil ya Menurut gue Gue gak tau Apakah akan Stabil terus Tapi yang pasti WD berani Memberikan garansi Untuk pembeliannya Dan tentunya Gue untuk Hardisk ini Beli yang baru Gue gak berani Beli-beli yang Second-second gitu Karena gue gak tau Kondisinya nanti Akan seperti apa Dan karena Ini adalah hal yang penting Untuk menyimpan data Jadi menurut gue Saran dari gue Kalau misalkan Kalian beli Hardisk Mendingan beli yang baru aja Atau juga harganya Gak mahal-mahal amat Sekarang tuh Hardisk Sudah murah Yang 1TB aja Kemarin gue beli Itu harganya Gak nyampe 700 Jadi cuma 600 Berapa gitu Dan menurut gue Itu worth it Untuk hal yang baru Garansi Karena kita pasti Mendapatkan performa Yang maksimal Oke kita lanjut Ke part yang berikutnya Part yang ketujuh ya Jadi part yang ketujuh ini Adalah kipas CPU Karena Ya tadi Di awal Sempat gue Jelasin bahwa Gue belinya disini Adalah CPU 3 Jadi Harusnya gak dapet kipas Tapi karena Yang jual tuh Gak ngasih tau Kalau ternyata Gue dikasih kipas Merk Jones Jadi gue udah terlanjur Jadi gue udah terlanjur beli juga Kipas merek Be quiet Dengan harga yang 300 something Dan kipas ini Sudah memiliki Heatsink yang cukup besar Dan juga sudah memiliki Pipa pendingin Sebanyak 6 biji Jadi cukup lah ya Untuk Mendinginkan CPU Core i3 10-10-5F Jadi Gue emang sengaja Beli kipas tambahan Supaya nantinya Performa Tetap terjaga Gitu ya Di suhu yang Minimum Karena CPU yang dingin Itu akan Membuat performa Tetap stabil ya Kalau CPU nya Kepanasan Otomatis ya Akan overheat gitu ya Dan Bayangin aja Ketika kita render Misalkan render lagi Kenceng-kencengnya Terus CPU nya kepanasan Terus overheat Terus nge-lag Terus mati Kan kita juga yang rugi Gitu ya Jadi ya Gue sengaja beli kipas tambahan Supaya aman Gitu ya Oke Kita lanjut ke part yang berikutnya Yaitu part yang ke-8 Yaitu Casing Nah Casing ini Selera ya Banyak banget pilihannya Tapi gue milih yang Simple banget Yang Ya Yang kotak gitu Yang warna hitam Yang kayak gini nih Kira-kira lah ya Yang kotak aja Warna hitam Tapi ya Masih Stylis gitu ya Masih Stylis Gue pilih Casing Keluaran dari Aigo Dark Flash DLM 22 Harganya sekitar 500 ribuan Dan Menurut gue Dengan harga 500 ribuan Build quality nya cukup bagus ya Disini juga sudah ada Kaca Yang jernih Ini kaca ya Bukan Mika Jadi ketika dibersihkan Itu bisa jernih lagi Gitu lah ya Beda kayak Mika Mika Kalau Kecap-cap tangan ya Kena minyak gitu Nantinya sudah Jadi Burem gitu ya Kalau Mika ya Nah ini tuh Kaca Jadi ya bagus lah ya Tapi perlu diingat Dalam pembelian casing ini Kita tidak diberikan Kipas Ya Kipas tambahan Jadi otomatis kita harus beli Kipas sendiri Dan untuk kipas Gue disini beli Merk Aigo juga Aigo Apaan ya Gak tau Itu harganya 50 ribuan Gue beli terpisah Di toko terpisah Dan disini Gue beli 5 piece Kipas ya Jadi gue pasang di depan Di atas Dan juga di belakang Harapannya sih Dengan gue pasang 5 kipas Untuk pendinginannya Lebih maksimal Sehingga performanya Juga lebih baik ya Karena suhu Dari PC Terjaga selalu Di suhu yang Ambang minimal Gitu Nah kita lanjut Ke part yang berikutnya Ya Part yang ke 10 ya Part yang ke 10 ini Adalah Wi-Fi Card Nah Wi-Fi Card Disini gue pake Merk TP-Link Ya Yang 100 Mbps Itu harganya cukup murah Yaitu cuma 100 ribuan gitu Dan menurut gue TP-Link Cukup mumpuni ya Untuk kecepatannya Ya Tapi disini gue cuma Beli yang Wi-Fi aja ya Yang tidak termasuk Bluetooth Jadi ya Cukup murah Dan TP-Link ini Menurut gue Setelah pemakaian Untuk sinyalnya tuh Cukup kuat ya Jangkuannya cukup jauh Ya lumayan lah ya Di dalam ruangan Ketutup sama tembok gitu Performanya tetap maksimal Jadi Sinyal yang dihasilkan Tetap mentok kanan Sehingga Ya Performa bagus lah ya Untuk editing kan kita Sering Apa nyari-nyari File-file gitu ya Di internet Jadi kenceng banget gitu ya Karena kecepatan maksimalnya Di 100 Mbps Menurut gue cukup sih Ya Karena ya Internet rumah gue aja Cuma Maksimal di 30 Mbps Oke kita masuk ke dalam part yang terakhir ya Dan part yang terakhir ini Adalah part yang paling pamungkas Yaitu VGA Ya mungkin temen-temen tau lah ya VGA sekarang itu lagi Jarang banget Ya bukan jarang sih sebenernya Lagi mahal-mahalnya gitu ya Harganya lagi naik-naik tinggi tingginya Sehingga pada saat itu memang gue belum punya dana untuk beli VGA Dan kebetulan gue dipinjemin sama temen gue ya Dari AMD ya Merknya Asus Menurut gue ya Sudah cukup ya RX 570 4GB Dan Menurut gue Untuk performa untuk editing RX 570 ini Cukup mumpuni juga ya Untuk rendering-rendering Tapi memang Ya sepertinya gue pengennya sih Nvidia gitu ya Ya mungkin nanti kalau punya dana Atau sudah dapet Projekan-projekan baru gitu ya Dapet uang Gue akan belikan mungkin Nvidia kali ya Nvidia yang 10.60 mungkin 10.50 Atau Mungkin 16.50 Atau 16.60 ya Nantilah ya disesuaikan dengan budget yang gue punya Tapi sih ya Kalau harapannya sih Gue bisa beli VGA dengan Spek yang bagus ya Sehingga akan Lebih menunjang Kegiatan editing Karena memang sebenernya Untuk editing itu Paling pas Itu pakenya Nvidia ya Karena di Nvidia itu sudah ada Kudanya Jadi kuda itu untuk membantu Rendering gitu deh ya Pokoknya Tapi overall AMD Tidak mengecewakan juga sih Menurut gue Sudah cukup untuk workflow gue ya Gak tau mungkin Bagi temen-temen yang lain Mungkin kurang gitu ya Ya disesuaikan lah Dengan kebutuhannya Toh juga ini Adalah VGA pinjeman Jadi gue cukup bersyukur Dengan VGA yang gue Pakai saat ini Gue gak tau Akan pakai VGA ini Sampai kapan Tapi yang pasti Kalau misalkan gue sudah punya uang Ya mungkin gue akan beli VGA Dari Nvidia Oke Dengan part yang gue jelasin tadi Kalau di total-total ya Sebenernya Untuk rakitan PC gue kali ini Itu Menghabiskan budget Sekitar 6,6 jutaan Seperti yang gue jelasin tadi ya Untuk ini Untuk hanya PC nya aja Jadi belum termasuk Monitor Mouse Keyboard Ataupun asisoris lainnya Dan juga Belum termasuk VGA Jadi buat temen-temen Yang pengen Gerakit PC ya Dengan budget 6 jutaan Mungkin gue lebih saranin Untuk memakai CPU dari Ryzen Mungkin yang punya Yang punya APU Yang bagus gitu ya Mungkin Ryzen 3300G Itu juga Sudah cukup gitu ya Untuk komputasi harian Tapi kalau misalkan Kalian memang Berencana Pakai Intel Ya menurut gue Kalian beli CPU yang sudah ada VGA nya Karena Dengan CPU yang sudah ada VGA nya Minimal kalian sudah bisa Melakukan komputasi Yang Ringan-ringan Yang bukan editing Kalau dipakai buat edit Gue takutnya Untuk VGA bawaan Kalau dipakai buat rendering Takutnya ya Takutnya malah nanti Kebakar Kayak Macbook gue Yang sudah pernah Kebakar Untuk render Ya kurang lebih Seperti itu ya Untuk rakitan PC Gue kali ini Untuk detailnya Nanti akan gue tulis Di deskripsi ya Untuk link-linknya Gue juga akan Cantumkan juga Di deskripsi Mungkin bagi kalian Semuanya yang tertarik Juga untuk membeli Salah satu part Dari PC rakitan gue Kalian bisa Melalui Link yang gue Cantumkan di deskripsi Oke cukup sekian dulu Untuk video gue kali ini Mungkin videonya Sudah kepanjangan Jadi gue akan Split ya Menjadi dua video Untuk pengetesan Gue akan Mungkin akan Bikin video tersendiri Supaya Kalian gak bosan juga Nontonnya Gitu Oke terima kasih Buat kalian semua Yang sudah menonton Video ini sampai akhir Jangan lupa Di subscribe ya Jika kalian belum Dan jangan lupa juga Di like Di komen Apapun ya Masukan Kalian buat gue Silahkan Kalian tulis di kolom komentar Gue imam mohon undur diri Tetap sehat Tetap semangat Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See ya Sub indo by broth3rmax